Halo teman-teman, balik lagi di sini dengan saya Aowir ya Ya, jadi sekarang di depan kita nih, sudah ada 2 buah smartphone Dengan 2 brand berbeda ya Yang satunya adalah Blackberry Z10 Berwarna putih nih Dan yang satunya adalah LG V20 yang berwarna hitam ya Hitam kabuh-buhan gitu cuy, saya nggak tahu namanya Mungkin ada teman yang tahu, bisa komen di bawah Oke, jadi pada video kali ini, saya akan memberi informasi kepada teman-teman Sebenarnya sih kita diskusi bareng ya, ini sebenarnya Mungkin teman-teman ada punya pendapat berbeda, bisa komen di bawah Mungkin juga ada teman-teman yang tahu sejarah atau bagaimana Atau informasi lainnya, juga bisa komen di bawah Dan yang saya lihat sih, 2 smartphone ini bentuknya mirip ya teman-teman Nah, ini bisa teman-teman lihat dari atasnya nih Untuk atasnya, di Blackberry Z10 itu juga ada earpiece ya disini Dan disini juga ada seperti dagu gitu Kemudian di LG V20 juga ada earpiece nih Lokasinya juga mirip ya teman-teman Bahkan bisa dibilang sama sih Cuma dia beda ukuran aja cuy Yang ini lebih kecil ukurannya Kalau yang ini karena dia bisa dihitung pablet Jadi dia besar dan lebar banget cuy Oke, jadi untuk perbedaannya seperti ini ya Nah, itu Jadi untuk di Blackberry Z10 ini Kelihatan lebih tebal ya dagunya Kalau di LG V20 terlihat lebih tipis gitu cuy Oke, jadi ini mirip menurut saya Dan untuk di bagian bawahnya itu Tidak masalah Layar itu ya gitu-gitu aja kalau layar Dan di bawahnya juga mirip cuy menurut saya Untuk penempatan brandnya Dia Blackberry nya disini Dan LG V20 Logo LG nya juga ada disini Untuk di dagu bawah juga sama teman-teman Bahkan mirip Bahkan bisa dibilang sama sih menurut saya Mungkin teman-teman ada pendapat yang berbeda Bisa komen di bawah ya Disini sih hanya pendapat pribadi saya saja Karena saya dulu pengguna Blackberry Z10 Kemudian ketika saya membeli LG V20 ini Saya teringat dengan bentuk dari Blackberry Z10 Nah, mungkin apakah kebetulan desainnya atau bagaimana Saya juga kurang tahu Untuk di bagian bawahnya Dia berbeda ya Kalau di LG V20 dia ada Port untuk ngecas Speaker dan juga ada 3,5mm headset jack Untuk di bagian atasnya Dia ada IR blaster dan juga microphone Kalau disini hanya ada tombol power Dan lubang 3,5mm headset jack Sama microphone saja Untuk di samping juga beda teman-teman Nah, ini dia tombol up and down volume ya Di LG Kalau di Blackberry nya dia ada Port HDMI dan juga Port USB 2.0 Untuk di sebelah kanannya juga berbeda cuy Benar-benar berbeda banget Untuk di bagian belakangnya apalagi Dia benar-benar berbeda ya Apalagi Blackberry Dia simple banget cuy Untuk yang Blackberry Dia hanya ada kamera satu Kemudian LED flash Ada logo Blackberry Dan ini ada seperti motifnya gitu ya Motif bintik-bintik gitu Apa kayak lubang-lubang kecil gitu cuy Kemudian untuk disini Dia ada speaker juga nih Ini ada speaker dan juga bisa kita gunakan Untuk mencongkel covernya Nah, ini covernya bisa dibuka Dan LG ini juga bisa dibuka cuy sebenarnya Oke, jadi yang menurut saya Desainnya hampir sama Atau mirip Atau bahkan sama Atau apalah itu Pokoknya mirip gitu cuy intinya Itu ada di bagian depannya Mulai dari earpiece-nya Kemudian juga dagu atasnya Kemudian penempatan logo brandnya Dan juga dagu bawahnya Kalau dibilang dari samping sih Tapi bukan dari samping Penetakan tombol ya Menurut saya dari samping Kalau kita lihat dari layar Penempatan layarnya itu Bisa dibilang mirip cuy Kalau di Blackberry sama di LG-nya Nah, ini LG-nya sayangnya Dia berwarna hitam ya Jadi mungkin di kamera Kurang terlalu jelas cuy Karena layarnya hitam Bodinya juga hitam Kalau di Blackberry kan Bodinya putih Layarnya hitam Nah, ini bisa kelihatan Ini ada perbedaan ya Nah, ini layar Dan ini mirip banget cuy Menurut saya Sama di LG Oke, kelihatan kan Nah, ini bodinya nih Saya sedikit tahu Dan ini adalah Penempatan layarnya Oke, mirip ya teman-teman Oke Jadi Saya tidak tahu Ini siapa niru siapa Atau mungkin hanya kebetulan aja Atau mungkin ada kerjasama Di belakang mereka Mungkin teman-teman ada yang tahu Bisa komen di bawah juga Dan ini pure pendapat pribadi saya Karena saya melihat secara Langsung cuy Nah, ini dia Dan teman-teman juga sekarang Melihat secara langsung kan Oke, teman-teman Sampai sini dulu Sampai jumpa Bye